Belum lama ini netizen Korea sedang hangat memperbincangkan tentang masalah yang ditimbulkan oleh atlet bola volley kembar yang dijuluki Volleyball Twins. Belum selesai sampai di situ, netizen kembali dibuat tercengang dengan berita salah satu pemain kembar tersebut, Lee Dayang, yang dikabarkan sudah menikah. Dan kabarnya dalam pernikahan tersebut terdapat KDRT. Outlet berita Korea Selatan TV Chosun menayangkan liputan eksklusif tentang KDRT dan tuduhan perselingkuhan yang dilakukan oleh suami Lee Dayang. Dalam laporan tersebut, suami Lee Dayang menuntut permintaan maaf yang tulus dari Lee Dayang. Suami Lee Dayang mengatakan keduanya berkencan selama tiga bulan sebelum resmi menikah, Sang suami menuduh Lee Dayang melakukan kontak secara fisik maupun verbal selama pernikahan yang resmi pada April tahun 2018 tersebut. Sayangnya, dalam setahun setelah pernikahan, suaminya mengklaim bahwa hubungan mereka berantakan. Diduga, dalam pernikahan tersebut Lee Dayang sering menintimidasi dirinya dan menyuruhnya untuk mengambil nyawanya sendiri. Karena hal itu, suaminya menderita beberapa gangguan psikologis. Setelah wawancara suaminya tersebut, baik Lee Dayang maupun perwakilan hukumnya tidak menanggapi pernyataan suaminya itu. Hal ini jelas sangat mengejutkan bagi netizen Korea. Netizen berbagi berbagai pendapat mereka tentang masalah ini di laman media sosial. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!